Dauwir santuk mengetahui tanggapan dari pemerintah Indonesia terkait dengan TKI yang dihukum pancung kita akan bergabung dengan reporter Rian Antono yang berada di kantor Kemenlu Jakarta Ya Rian, bagaimana tanggapan dari Kemenlu terkait dengan hukum pancung yang dijatuhkan kepada warga negara Indonesia kemarin? Abraham dan Yulfi dapat kamu laporkan memang tadi baru saja dilakukan press briefing dari pihak kementerian luar Indonesia yang mana menanggapi terkait proses hukum KISOS atau hukum pancung terhadap Zaini Misrin yang merupakan warga negara Indonesia dan TKI asal Madura kemarin pada tanggal 18 Maret 2018 dan tadi disampaikan memang pihak Indonesia atau pemerintah Indonesia menyatakan kecewa terhadap pemerintah Arab yang melakukan proses hukum pancung tersebut tanpa memberikan notifikasi bahkan di saat proses peninjauan kembali tahap kedua masih diberlangsungkan dan belum mendapatkan jawaban resmi dan untuk mengetahui lebih lanjut saat ini saya bersama dengan Direktur Perlindungan WNI dan juga BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Iqbal, selamat petang Pak Iqbal Selamat, selamat petang Baik Pak Iqbal ini kan memang tadi Pak Iqbal sebelumnya sempat berkunjung ke pihak keluarga dari korban Ini seperti apa tamat mereka? Apakah mereka memang telah ikhlas atau bagaimana? Saya kira kita semua terkejut dengan keputusan pemerintah Arab Saudi untuk mengeksekusi almarhum Zaini Misrin tanpa notifikasi Karena itu keterkejutan yang sama saya kira dirasakan oleh keluarga Namun kita menjalankan kewajiban kita sesuai dengan SOP kita untuk menyampaikan ini secara resmi kepada keluarga Dan keluarga sangat terkejut namun pada akhirnya keluarga bisa menerima situasi ini dengan ikhlas Baik Pak menegaskan terkait dengan sikap dari pemerintah ini apakah benar memang melayangkan protes dan apakah ada pemberitahuan secara resmi memberikan nota-nota atau seperti apa? Ya karena tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini siang tadi Kementerian Luar Negeri sudah memanggil Dubes Arab Saudi di Jakarta Ada dua hal, pertama menyampaikan secara lisan protes dan keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap the way proses eksekusi ini dilakukan yang tanpa notifikasi dan bahkan dengan mengesampingkan fakta bahwa PK kedua itu baru awal proses Dan kedua Kem Luar Negeri menyampaikan nota resmi yang menyampaikan protes dan keprihatinan tersebut untuk diteruskan kepada pemerintah pusat di Riyad Pertanyaan terakhir Pak ini hukuman kisah ini apakah memang sulit untuk ditembus bisa dimaafkan dan korban ini bisa dibebaskan atau bagaimana karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Pak? Saya kira yang membuat kasus ini menjadi sulit, menjadi berat adalah pertama kasus ini muncul tahun 2004 ketika mekanisme sistem perlindungan UNI dan penanganan kasus-kasus serupa belum cukup baik di perwakilan sehingga pendampingan tidak dilakukan dari awal ketika BAP Yang kedua karena keputusan dari pengadilan adalah hukuman mati kisos Dan di dalam hukum Islam ketika jatuh hukuman mati kisos maka yang bisa memberikan pengampunan hanya ahli waris korban Dan sejak awal ahli waris menyatakan bahwa mereka tidak ingin memberikan pemaafan Baik terima kasih Pak Iqbal atas waktunya di sore hari ini Dan juga Abraham serta Yulfi perlu kita ketahui memang untuk kasus ini sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2004 Dimana Zaini ini sebelumnya ditangkap pihak polisian namun baru jatuhi hukuman ponis pada tahun 2008 Dan berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan diantaranya adalah ketika Raja Salman mendapatkan permintaan langsung dari Presiden Jokowi Pada saat kunkar di Arab di tahun 2016 dan juga di tahun 2017 ketika Raja Salman berkunjung ke Indonesia Demikian Abraham dan Yulfi kembali di studio Sampai jumpa di video